Dari dalam negeri pemirsa tim nasional Indonesia U19 ditahan imbang Myanmar U19 dengan skor 1-1 keunggulan Indonesia lewat Mukhlis Hadi, Musnah Usai Myanmar membalas lewat Yan Nengku. Menghadapi Myanmar, pelatih tim nasional U19 Indra Syafri menurunkan tim terbaik Trioli di depan Ilham Udin, Mukhlis Hadi, dan Maldini Pali tampil sejak menit pertama. Indonesia unggul cepat di menit keempat, lolos dari jebakan offside, Mukhlis Hadi membuka papan skor. Sayang keunggulan itu tidak bertahan lama setelah Myanmar membalas 4 menit kemudian. Yan Nengku menaklukkan Kiparavi Murdianto setelah menerima umpan terobosan. Secara umum Indonesia lebih banyak menguasai bola. Sayang penyelesaian akhir tim Garuda Jaya belum maksimal. Tim nasional U19 harus berbain dengan 10 pemain setelah Hansamu Yama di kartu merawasit di penghujung laga. Kedua tim akan kembali bertarung di Stadion Glorabung Karno dua hari mendatang.